Assalamualaikum, halo teman-teman Nama aku Rika Kembali lagi di 5 to 7 init Ini langkah kamu Untuk uang perubahan Pernah gak sih kalian tuh ngerasa Rala, gondah Atau resah Nah, kalo misalnya kalian Pernah gak rasain semuanya Nah, disini aku punya tipsnya Yang insyaallah bakal bermanfaat Buat kalian, pernah gak sih Dulu waktu kecil tuh masih TK Orang kalian tuh ngajarin kalian Mentang tahmid Tahlil, takbir Kayak gitu-gitu, pasti pernah kan Nah, sebenernya Kalo menurut istilah Dizikir adalah Mengingat Allah Dengan etika yang telah ditentukan Oleh Al-Quran dan Hadis Dengan tujuan untuk Mengingat dan Mengagumkan Allah Nah, ibadah zikir itu sebenernya Simpel banget dilakuin Kalian gak perlu persiapan khusus Kalian gak punya waktu khusus Dan dimanapun kalian Diperbolehkan buat berdizikir Tapi ingat Jangan ada tempat yang jorok Dan mudikan Nah, sekarang kan Kalian yang lagi di rumah Pasti lagi puasa ya Lagi nahan haus Lagi nahan lapar Dan Kalian gak harus ingat ya guys Kalo misalnya Puasa ini kita gak buat ngejulit Daripada kita Ngehabisin waktu kita buat ngejulit Mending kita Ngehabisin waktu kita buat ngejikir Dan ingat-ingat sama Allah Nah, kegiatan zikir itu Ada kegiatan yang ekstra banget buat kita Bahkan Allah itu udah ngingetin kita Dalam Quran Surat Al-Azab Ayat 41 hingga 43 Allah Mengingatkan kita Untuk terus mengingatnya Pagi dan petang Dan dari itu Kita Sekarang yang sedang menjalankan Ibadah puasa Dan tentunya yang kalian tau Kalo misalnya ibadah puasa ini Semua mahal ibadah akan dilipat-gandakan Termasuk zikir ini Zikir ini kan Ibadah yang paling simpel Bayangkan Ibadah yang paling simpel aja Dilipat-gandakan Makanya Isi waktu uang kalian Jangan berzikir Jangan menyatakan Allah Sekian dari aku Jangan lupa berzikir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa